Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Otala Apa kira-kira yang akan kita perbuat Ketika kita diberi musibah oleh Otala Ada banyak perilaku ucapan yang berbeda-beda Ketika orang itu mendapatkan suatu musibah Ada yang dia karena histerisnya Tidak bisa menerima musibah Kemudian dia berteriak-teriak dengan mulutnya Ada yang kemudian dia menangis karena tidak tahan Mendapatkan menghadapi musibah Tetapi ada juga orang yang dia ngelenggono Mau menerima musibah itu Sebagai takdir yang telah ditakdirkan oleh kepadanya Kemudian dia berusaha untuk menghadapinya Dan berdoa kepada Otala Sebagai orang-orang yang beriman Orang yang yakin kepada Otala Yakin dengan kealiman dan kehakiman Allah Allah yang maha tahu Allah yang maha bijaksana dengan segala macam Kodok dan kontennya Dia meyakini bahwa semuanya ini adalah Demi kebaikan kita semua Maka setidaknya ada tiga hal Yang harus kita lakukan ketika kita diberi musibah Yang pertama kita istirjah kepada Otala Dengan ucapan Innalillahi wa inna ilaihi rojikun Sesungguhnya semua ini adalah miliknya Allah Bukan milik saya Seandainya jiwa raga hartaku ini akan diambil Otala itu adalah haknya Allah Bukan hak kita Wa inna ilaihi rojikun Dan sokungunya Semua akan dikembalikan kepada Allah Untuk dimintai pertanggung sahabat Dengan adanya istirjah Maka setidaknya hati kita akan lebih rela Karena menyadari itu bukan milik kita Yang kedua kita mestinya berdoa kepada Otala Dengan doa yang diajarkan Nabi Allahumma ya Allah Usunifi musibati Berilah pahala dari musibahku ini Dan gantilah dengan yang lebih baik Yang lebih banyak Yang lebih barokah seandainya Kita kena musibah berupa kehilangan uang 10 juta Semoga Otala mengganti kepada kita Dengan uang yang lebih banyak Lebih barokah Yang ketiga kita bersyukur kepada Otala Dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ketika orang mendapat nikmat bersyukur Itu adalah perkara yang biasa Nah ketika orang itu mendapatkan musibah Kok masih bersyukur Itu adalah orang-orang yang luar biasa Maka ketika Otala tanyakan kepada malaikat Dalam kisah seorang yang dicabut oleh malaikat anaknya Wahai malaikat bagaimana Rilaku hambaku ketika anaknya kamu cabut Ruhnya atau ketika anaknya mati Maka malaikat menjawab Dia bersyukur kepada mu ya Allah Dia mengucapkan Alhamdulillah Maka kemudian otakang Perintahkan kepada malaikat Bangunkan, buatkan, bikinkan untuk dia Satu mahliki Satu istana di surga Yang namanya Baitul Hamdi Rumah yang didalamnya Atau yang disebabkan Karena seorang hamba Masih mau dan mampu bersyukur Meskipun diberi musibah Untuk itu Bapak Ibu Mari kita semuanya Berlatih menghadapi musibah Dengan legu-legu Dengan istirja Berdoa Dan bersyukur Semoga Kita termasuk Hamba-hamba Allah Yang mampu Dan mau merindui Setiap kondok dan kondoknya Sampai akhirnya Usnul Khotimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton